Hi people, kembali lagi sama aku Denisa dari Startpad Asia yang akan bahas tentang strategi bisnis, marketing, dan banyak hal lainnya. Without any further ado, let's get started! Terima kasih telah menonton! Pada tahun 1992 dan mulai booming di tahun 2021. Dalam ruang virtual ini, kamu pun bisa berbelanja, bermain game, bahkan menonton konser dengan versi digital diri kamu. Selain itu pun, konser Metaverse juga ternyata bisa digunakan dalam dunia mode. Mau tau gak seperti apa? Sebenarnya, kehadiran fashion pada dunia digital bukan lagi hal baru. Karena pada tahun 2007, di game online Second Life, Adidas dan Calvin Klein sempat mengikuti kontes tersebut. Kemudian, Livitam pun juga pernah melancang skin khusus untuk game League of Legends. Aktivitas online yang meningkat pasca pandemi juga mempengaruhi berkembangnya fashion dalam dunia Metaverse. Bahkan fashion show pun sempat diadakan secara online oleh brand-brand besar seperti Gucci, Burberry, dan Balenciaga. Selain itu, Nike juga memiliki desainer khusus untuk produksi sneaker virtualnya. Kini juga sudah banyak desainer-desainer yang menciptakan busana virtual mereka. Dan pada akhir-akhir ini, juga fashion digital ini dianggap hype belakangan ini. Seperti namanya, fashion digital adalah busana-busana yang tersedia hanya di dunia maya. Busana ini pun juga diperuntukkan untuk avatar-avatar yang ada di Metaverse. Selain itu, pakaian digital atau fashion digital juga tersedia dalam bentuk foto atau video yang bisa digunakan pemakaiannya dalam bentuk augmented reality atau AR. Di kemudian hari, diperkirakan digital fashion ini akan banyak menjamur dan digemari oleh banyak orang. Salah satu label mode yang telah berfokus pada fashion digital adalah The Fabricant yang berdiri pada 2018 lalu. Mereka menganggap bahwa di masa depan, semua orang bisa menggunakan pakaian apapun, busana apapun, dan menjadi apapun yang mereka inginkan. Tel digital fashion ini juga sudah bekerjasama dengan banyak brand-brand besar seperti Puma, Buffalo London, dan banyak lainnya. Tak seperti brand kebanyakan, dipabrikkan hadir dengan kreasi eksklusif yang menghadirkan craftsmanship tingkat tinggi. Dimulai dari pembuatan avatar sebagai bahan penggeraknya, kemudian dilanjut dengan modeling kain, lalu draping dan fitting di dunia nyata sebelum kemudian diubah ke bentuk digital. Setelah avatar dan pakaian kemudian menjadi versi dua dimensi, lalu dilakukan simulasi pemakaian, kemudian ditambah penyahayaan, latar, material, dan baru semuanya di render. Daratan koleksi pakaian oleh depabrikkan ini dijual secara NFT dan memiliki blockchain sehingga kamu bisa memiliki tanda kepemilikan pada pakaian tersebut. Pakaian ini akan digunakan untuk avatar kamu di Metaverse atau untuk diri kamu sendiri lewat foto atau video via Augment Reality atau e-Art. Misalnya, pada pakaian iridesin yang merupakan kaucer digital, koleksi ini terjual seharga 9.500 USD atau 136 juta rupiah. Nah, people sendiri gimana nih? Tertarik nggak untuk punya fashion digital di Metaverse untuk kamu pakai di avatar kamu? Atau untuk foto dan video kamu seperti filter Instagram yang biasa berdiri saat ini? Nah, jangan lupa put komen kamu di bawah dan like, lalu subscribe channel Serpada Asia supaya nggak ketinggalan update-an kami lainnya. See you!